Intro Jabatan sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan saat ini kosong setelah Gus Miftah mengundurkan diri. Nama Gus Farhan Effendi muncul dan dianggap sebagai sosok yang tepat mengisi jabatan tersebut. Nama Gus Farhan muncul setelah diusulkan oleh Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah Persatuan Umat Islam atau MPW PUI Jawa Barat Fahruddin Rushibani. Fahruddin awalnya meminta agar Presiden Prabowo Subianto segera mencari pengganti Gus Miftah. Ia lantas mengusulkan nama Gus Farhan sebagai sosok yang dianggap paling tepat mengisi jabatan tersebut. Menurut Fahruddin, kapasitas dan pengalaman Gus Farhan sangat mumpuni dalam bidang kerukunan umat beragama. Dikutip dari Tribunews.com, sosoknya dinilai santun dan gaya bicaranya lembut namun tetap substansial. Ia meyakini jika Gus Farhan mendapat amanah sebagai utusan khusus Presiden, akan sangat banyak membantu Presiden Prabowo. Pasalnya Gus Farhan dikenal sebagai pendiri Majelis Royah Indonesia, di mana para pemuka agama berkumpul untuk kebaikan Indonesia. Download TribunX sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.